selamat menikmati 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 kita goreng dengan api yang kecil biar matanya lakukan hal seperti ini sampai warnanya berubah ke coklatan nah ini sudah terlihat kecoklatan lalu kita balik jangan lupa like komen dan宝k ya mam nah ini udah terlihat mulai matang jadi perubahan warnanya itu terlihat banget kalau sudah mulai matang matangnya merata ya Mam kemudian kita tiriskan lakukan hal ini sampai telur dadar habis ya Oke sudah matang aromanya tuh harum banget sekarang kita cobain ya rasanya telurnya tuh crispy banget telur dadar crispy ini cocok untuk dijadikan cemilan atau kita makan sama nasi juga enak ya agar aku lebih semangat bikin videonya jangan lupa subscribe ya Mam